Oke, pertama-tama gue mau-mau minta maaf karena pembahasan episode 2 kemarin harus mengalami delay. Soalnya hari Rabu dan Kamis kemarin gue lagi ada acara dengan bocah tongkrongan gue. Jadi gue memutuskan untuk menggabungkan pembahasan episode 2 dan episode 3 dari Amphibia Season 3. Jadi ya mungkin itu saja, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, segmen pertama berjudul Hop Till You Drop. Secara teknis, cerita dari segmen ini sebenarnya memiliki premis yang hampir sama persis dengan episode pertama kemarin. Dimana Anne berusaha membuat para planter terbiasa di dunianya. Hanya saja kali ini, orang tua Anne tidak memiliki peran yang cukup besar. Dan juga masalah yang ditimbulkan oleh para planter lebih besar daripada episode sebelumnya. Pali memiliki kebiasaan mudah emosian dan suka mencari keributan. Sprig mudah penasaran dan ingin memegang berbagai objek yang baru saja ia lihat. Sementara Hapap selalu mudah tergoda dengan tawaran dari para penipu. Dinamika konflik dari keluarga planter menurut gue sangatlah related dengan karakter mereka. Terutama Hapap yang dikarenakan ia adalah orang tua dan gak begitu mengerti dengan dunia modern. Pasti bakal mudah tergoda dengan berbagai tawaran menarik dari para sailor. Ya padahal, ya itu sebenarnya merupakan tipuan. Ya, klasik boomer lah. Dikanakan masalah ini, Anne memutuskan untuk ngajak mereka bertiga ke sebuah mal. Dimana ia memberikan pelajaran kepada para planter dalam bentuk sebuah tantangan. Agar mereka terbiasa dengan dunianya Anne. Pali diminta untuk membuat sebuah boneka tanpa harus mencari masalah. Sprig harus melewati sebuah galeri seni tanpa menyentuh objek yang ada di sana. Dan Hapap diminta untuk melewati sebuah area yang penuh dengan para penipu. Kalau mereka gagal, maka Anne tidak akan membiarkan mereka keluar dari rumah. Seperti yang kita duga, awalnya mereka semua merasa kalau ini sebuah tantangan yang mudah. Tapi pada akhirnya, mereka mulai merasakan tekanan dari dalam diri mereka. Sementara Anne yang seharusnya mengawasi mereka, tiba-tiba dihampiri oleh teman sekolahnya yang bernama Gabby. By the way, kalau misalnya kalian perhatikan lebih seksama, Gabby memiliki kemiripan dengan salah satu karakter yang pernah membuli Anne di episode reunion. Hanya saja karakter dalam episode tersebut bernama Maggie, dan juga ia memiliki tubuh yang lebih kurus. Setelah bertemu dengan Anne, Gabby langsung bercerita mengenai berbagai peristiwa yang terjadi selama Anne pergi. Ya, tipikal gadis yang suka menggibah lah, kayak lupada. Tapi gue cukup salut sih kepada Anne karena dia nggak begitu tarik dengan gibah. Kalau gue sih ya, emm, biasa lah. Pura-pura nggak dengar, padahal mah merhatiin banget dengan detail. Pada akhirnya, para planter sudah tidak bisa menahan tekanan yang mereka rasakan. Sprig memegang sebuah objek seni yang membuatnya menghancurkan objek yang lain. Hapap mencuri koin yang ada di air mancur, dan favorit gue adalah Polly yang berkelahi dengan para bayi. Pada akhirnya, mereka bertiga bisa keluar dari mall, dan Anne kini tidak terlalu memaksakan dalam membuat para planter bisa terbiasa dengan dunianya. Seperti biasanya, episode ini merupakan sebuah episode filler yang berpusat pada pengembangan karakter. Sebuah episode filler yang nggak hanya berpusat pada komedinya saja, namun juga pada pengembangan karakter yang bakal berpengaruh pada cerita kedepannya nanti. Sekarang kita lanjut ke segmen berikutnya, yaitu Turning Point. Finally, kita bisa mendapatkan episode yang berpusat pada karakter Sasa. Kalau misalnya kalian udah pernah nonton pembahasan gue mengenai opening season ketiga Anfibia, gue pernah bilang kalau misalnya gue berharap di season ketiga kali ini, kita bisa mendapatkan banyak momen dari karakter Sasa. Dan ngomongin soal opening, mungkin beberapa dari kalian udah sadar, tapi buat yang belum sadar, kalian bisa melihat perbedaan opening episode ini dan episode yang ada di channel ofisial Disney, dimana di episode ini karakter Marsi sudah digantikan oleh Domino. Ya, mengingat Marsi sendiri sudah, you know. Tapi tenang aja, dia masih hidup kok. Ya, semacam gitulah. Segmen ini dibuka dengan point of view dari Sasa ketika ia melihat Andreas menusuk Marsi dari belakang. Akhirnya, gue nggak salah ngomong lagi. Setelah itu, Andreas meminta Yunan dan Olivia untuk membawa tubuh Marsi ke Rejuvenator untuk dijadikan wadah bagi The Night. Melihat dari ekspresi mereka berdua yang berusaha kabur dari situasi ini, seperti yang mereka berdua sadar akan tindakan Andreas yang salah. Dan mereka berdua pun terpaksa mengikuti perintah Andreas agar tidak bernasib sama dengan Marsi. Kalau kalian melihat trailer dari Amphibia Season ketiga, sepertinya Olivia dan Yunan bakal berkhianat pada Andreas. Dengan ditampilkan scene mereka berdua di dalam suatu pintu yang besar, seperti yang mereka berdua sedang berusaha mencari cara untuk melawan Andreas. Dan juga, gue kayaknya punya feeling kalau misalnya mereka berdua tuh bakal memiliki suatu hubungan yang... ya, you know lah. Disini gue nggak ngesipping ya, cuman kayak gue punya feeling aja gitu. Tapi liat aja ke depannya lah. Ketika Graham dan Sasa ketahuan oleh pasukan Andreas, Graham langsung melampar Sasa dan dirinya keluar dari menara terbang. Untungnya, Jack Sparrow datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Setelah itu, Graham dan Sasa yang kebingungan harus kemana, terpaksa pergi ke Wardwood. Di sana, mereka memberitahu bahwa King Andreas adalah orang jahat. Namun mereka tidak menceritakan yang sebenarnya terjadi kepada Anne dan para planter. Dengan terpaksa, mereka harus menetap di Wardwood untuk membuat rencana. Di segmen ini, kita ditampilkan dengan Sasa yang merasa sangat bersalah dengan semua hal yang pernah ia lakukan. Ia bahkan merasa tidak pantas untuk masuk ke dalam rumah planter. Dan ia lebih memilih untuk beristirahat di kandang BSC. Kesokan harinya, Graham mendapatkan pesan dari saudarinya kalau ia dan pasukannya berhasil selamat dari serangan laser Andreas. Kini, ia dan pasukannya sedang bersembunyi di balik tanah dari tangkapan pasukan Andreas. Untuk Bufo dan Aldo, kita masih belum mendapatkan kabar dari mereka berdua. Tapi kemungkinan besar Bufo sudah ditangkap oleh pasukan Andreas karena dia adalah orang yang maju dalam invasi Newtopia. Di sini, Graham berusaha membuat rencana dalam menghadapi masalah ini. Namun Sasa sudah sangat lelah dengan berbagai rencana yang kemungkinan besar bakal hancur pada akhirnya. Bahkan ia sudah muak dengan kebohongan mereka berdua kepada para warga Warthwood. Ketika ia memasuki kamar Anne dan membaca jurnalnya, Sasa menjadi semakin sedih dan sadar akan kesalahannya. Ia pun pada akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada para warga Warthwood. Tapi tiba-tiba sebuah robot besar milik Andreas datang untuk membunuh Sasa dan Graham. By the way, robot ini memiliki anatomi seperti salah satu kodok yang cukup menjijikan di dunia nyata, yaitu kodok Surinam. Tenang aja, gua gak bakal menunjukkan klip yang menjijikan itu. Di sini Sasa berusaha melawan robot tersebut dengan pasukannya. Tetapi ia mengalami kesulitan dalam menghadapi robot tersebut. Untungnya Graham datang untuk membantu, tetapi bukan hanya Graham saja yang datang. Para warga Warthwood juga ikut melawan para pasukan robot. Singkatnya mereka semua berhasil mengalahkan robot tersebut, dan kini warga Warthwood juga ikut berperan dalam menghadapi Andreas. Overall, episode ini menampilkan dua segmen yang sangat bagus. Karena kita ditampilkan dengan dua cerita yang berbeda dari dua sudut pandang karakter yang berbeda. Kini Anfibia sudah memasuki momen peperangan akhir, dan gua semakin tidak sabar menunggu kehadiran episode baru di setiap minggunya. Selanjutnya gua bakal membahas episode ketiga. Kita mulai dari segmen pertama yang berjudul Thai Food. Di segmen ini, Sprig mencoba untuk bisa dianggap sebagai bagian dari keluarga Buncoy. Setelah awalnya, ia mengira kalau dengan dirinya berteman dengan Anne dan tinggal di rumahnya, maka ia bisa dianggap sebagai keluarga. Maka dari itu, Sprig mencoba untuk membantu Anne dan ibunya di restoran keluarga mereka yang bernama Taigo. Di sana, pelanggan setia mereka yang bernama Ned ingin bekerjasama dengan restoran keluarga Buncoy, dengan dirinya yang sudah membeli sebuah food truck. Namun ibunya Anne tidak tertarik dengan tawaran ini. Setelah ditolak, Ned memutuskan untuk membuka food truck di depan restoran keluarga Buncoy. Sprig yang melihat momen ini merasa kalau ini adalah waktu yang tepat agar dirinya bisa dianggap sebagai keluarga Buncoy. Ia melakukan berbagai cara untuk mensabotase usaha Ned, hingga akhirnya ia mencoba untuk mengambil alih food truck miliknya. Anne yang melihat hal ini segera mencoba menahan Sprig, tetapi food truck yang mereka naiki malah meluncur di kota hingga sampai di sebuah taman bermain. Ned berserta ibunya Anne langsung menghampiri mereka dengan sangat marah. Sprig mengakui perbuatannya dan alasan kenapa ia melakukan hal ini. Melihat food trucknya yang sudah hancur dan sadar kalau dirinya memang bukan bagian dari keluarga Buncoy, Ned memutuskan untuk menghentikan usaha food trucknya. Namun ibunya Anne memilih untuk mempekerjakan Ned sebagai tukang delivery. Ned menjadi sangat senang dan pergi untuk memperbaiki mobilnya. Sementara Sprig langsung dimarahi kembali oleh ibunya Anne. Namun bukannya takut, Sprig malah menjadi sangat senang. Karena ia mengira kalau dengan dirinya dimarahi oleh ibunya Anne, maka dirinya sudah merupakan bagian dari keluarga Buncoy. Oke, kita langsung masuk aja ke segmen berikutnya yang berjudul Adventure in Cat Seating. Dalam segmen ini, awalnya para Planter menjadi sangat enjoy dengan menjadi tamu di rumahnya Anne. Bahkan mereka diperlakukan dengan sangat mewah. Tetapi Hapap segera menyadari kalau mereka kini bukanlah sebagai tamu, melainkan hanya sebagai tukang numpang atau freeloader. Ia pun teringat dengan cerita masa lelunya ketika salah satu keluarganya yang bernama Spupu Stanley datang ke rumah keluarga Planter. Awalnya ia hanya ingin berkunjung dan menginap, tapi lama-kelamaan ia menjadi beban keluarga Planter. Pada akhirnya Spupu Stanley bisa keluar dari rumah Planter dengan damai. Hadeh, entah kenapa semua yang namanya Spupu Stanley itu selalu jadi beban ya. Maka dari itu, untuk membuktikan kalau diri mereka bukanlah beban, para Planter menawarkan untuk membawa Domino, yaitu kucing peliharaan Buncoy, ke dokter hewan. Awalnya semua terlihat mudah, tapi lama-kelamaan mereka mengalami berbagai kesulitan. Sprik yang hampir putus asa mencoba untuk memanggil ayahnya Anne untuk meminta bantuan. Namun, Hapap segera menahannya karena ia takut dirinya menjadi beban. Pada akhirnya, mereka sampai di dokter hewan dan Domino bisa diperiksa oleh sang dokter. Dalam perjalanan pulang, mereka malah kehilangan Domino. Ditengah kepanikan, Sprik menghubungi ayahnya Anne, dan ia mengatakan kalau Domino biasanya mampir di toko suarma terdekat. Di sana, Hapap mengelabui para pelanggan dan pemilik toko di sana agar mereka bisa menangkap Domino kembali. Tidak lama setelah itu, ayahnya Anne sampai di toko suarma untuk menjemput para Planter. Dalam perjalanan pulang, Hapap mengatakan kepada ayahnya Anne bagaimana ia akan membuang mereka nanti karena sudah menjadi tukang numpang. Tetapi, ayahnya Anne malah membalas kalau mereka bukanlah tukang numpang. Bahkan semua perlakuan baik dari ayahnya Anne merupakan bentuk terima kasih kepada para Planter karena telah menjaga anaknya di Amphibia. Oke, jadi begitulah seluruh awal cerita dari episode ketiga. Seperti yang bisa kalian lihat, kalau episode ini tuh lebih menitikberatkan kepada pengembangan karakter dengan tema keluarga. Untuk segmen yang pertama, rasanya tuh kayak ya cuman filler biasa pada umumnya. Dan konflik yang disebabkan oleh Sprik sangatlah identik dengan karakternya. By the way, momen favorit gue adalah ketika ibunya Anne itu memarahi Sprik. Gue suka banget sih dengan karakter ibunya Anne, itu tuh bener-bener meng-capture ibu sejati dari orang Asia gitu. Ibunya Matt Brawley tuh the best lah. Untuk voice actor dari ibunya Anne. Namun untuk segmen yang kedua, menurut gue plotnya agak lebih berat karena ini menyakut hubungan antara keluarga Anne dan keluarga Buncoy. Overall, episode ini memang tidak menampilkan hal yang begitu penting untuk keluar cerita kedepannya, tetapi bukan berarti ini adalah episode yang jelek. Layaknya episode Amphibia pada umumnya, mereka bisa menampilkan sebuah plot cerita dengan konflik yang gak jauh berbeda dengan episode-episode sebelumnya, namun ceritanya sendiri tidak terasa membosankan. Belum lagi ditambah dengan berbagai macam joke yang bagus dan cukup menggelitik. Sampai saat ini, Amphibia masih bisa mempertahankan kualitas pembawaan ceritanya. Jadi begitulah pembahasan gue mengenai episode kedua dan episode ketiga dari Amphibia season ketiga. Jadi mungkin cukup sekian dari video gue kali ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata ataupun kekurangan dari pembahasan. Jadi ya, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!